Hari ini, langit berwarna sedikit kelabu, dan udara berhamburan menyekah wajah, hampir menusuk tulang-tulangku. Di tengah-tengah suasana yang kelam, saat kali pertama ku memulai rapat KKN ini, bersama mereka yang tak ku ketahui sebelumnya. Hadirlah kamu, wanita yang menyimpan seribu kecantikan, wanita yang menyimpan seribu keindahan, dan wanita yang menyimpan satu masa depan yang cerah. Rasa terpana, bingung, malu, berkumpul menjadi satu hanya untuk dapat menyapamu. Pandanganku selalu berusaha mencuri wajahmu di saat kita berkumpul, saat aku berusaha mencari tahu namamu, sebuah nama yang melambangkan kecantikan dirimu. Ku beranikan diri untuk bertanya padamu, kemudian kamu menyebutkan namamu dengan tutur kata lembut dan senyum tipis. Di saat perkenalan diri kepadaku, Intan, di sepanjang hari, aku mencoba menyusun langkah-langkah untuk mengenalmu lebih dalam. Namun tuntutanku sebagai seorang pemimpin membuatku harus mengurungkan beresan niat yang telah terbesit. Hari-hari berjalan seperti biasa, tidak banyak waktu bagiku untuk mencuri kesempatan bersamamu. Aku dan kamu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sesekali aku hanya menatap wajahmu dari kejauhan dan mengambil gambarmu saat kamu dengan tulus menjadi guru dan mengajar untuk anak-anak. Bahkan, suatu malam ketika hujan turun pun, saat aku dipenuhi rasa lapar, dengan ketulusan niatmu, dengan kepekaan kasihmu, kamu membuatkan makanan untukku. Dengan segala ketidaksengajaan yang kamu miliki, makanan yang terasa asin pun tidak menjadi masalah untukku. Ketika kamu sadarkan hal itu, kamu berusaha meminta maaf dan membuatkan makanan lagi untukku. Membuatku yakin bahwa kamu wanita yang sangat baik hati. Wanita yang memberikan satu rasa makanan telah membuatku memiliki satu juta rasa kepadamu. Namun setelah hari itu dan kakak yang berakhir, tidak ada lagi cerita spesial tentang aku dan kamu. Semua berjalan seperti semula. Aku tidak pernah bertemu denganmu, walaupun hanya untuk berteguh sapa. Entah di mana letak niat yang dulu pernah terbesit untuk mengenal kamu lebih dalam, mungkin sudah terkubur. Kemudian sampai pada saat itu kita bertemu kembali, untuk merencanakan Rony KKN, aku melihat wajahmu kembali. Aku teringat masa-masa kita waktu itu. Aku teringat masakanmu. Aku teringat wajah cantikmu. Dan aku teringat, aku pernah menyimpan satu juta rasa padamu. Dengan keikut sertaanmu dalam Rony ini, menuju ke pantai. Aku berusaha mencari cara bagaimana aku dapat berangkat bersamamu. Dengan bermacam alasan yang aku buat untuk dapat berangkat bersamamu. Kamu pun dengan senyum tulus mengatakan bersedia. Di kemudian hari, pada saat kita berangkat bersama, perasaan malu bercampur senang di dalam mobil. Karena kamu duduk di sampingku. Kita berangkat bersama teman-teman, tapi fokus mata dan hatiku hanya tertuju kepadamu. Aku hanya berulang kali berpikir, akankah kita dapat terus seperti ini? Dapatkah kelak kita akan selalu bersama dengan menghabiskan sisa hidupku bersamamu? Namun, aku terlalu cepat menganggap harapanku terlalu tinggi. Karena kamu wanita yang selalu sempurna untuk melengkapi kekuranganku dan menjadi kelebihanku. Sehingga aku tetap mengurungkan niatku sampai berakhirnya raun di kita. Hingga saatnya waktu itu tiba, rasa penyesalan yang selalu aku rasakan. Rasa kesal dan malu yang selalu menghantuiku. Karena aku tidak memberanikan diri untuk menyatakan apa yang aku rasakan kepadamu. Sampai saat itu, aku memberanikan diri untukmu. Aku menelponmu karena jarak kita terlalu jauh. Menyatakan apa yang aku rasakan. Mengajakmu untuk hidup bersama di jalan Allah. Namun, aku berkata tidak yakin. Karena akan ada banyak rintangan yang membuatku tidak dapat bersamamu. Ada banyak rintangan yang membentang yang dapat membuatku menyerah. Karena ini tidak sebudah kisah cinta di dalam drama. Namun, kata indahmu menguatkan aku. Bukankah tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah? Kata-kata itu kuat sekali menghipnotis diriku. Sejak saat itu, aku terus berjuang untukmu dan berdoa kepada Tuhan. Agar aku bisa memiliki kamu seutuhnya dalam ikatan cinta yang penuh dengan ketulusan. Menghabiskan waktu bersamamu hingga akhir hidupku. Sepertinya, Allah yang maha baik mendengarkan doa kita. Segala perjuanganku dan perjuanganku telah disaksikan olehnya. Hingga hari ini, aku mampu mengucap janji kepadamu di hadapan Allah yang disaksikan oleh banyak orang. Aku ingin menjadikanmu kisah cintaku, menjadikanmu malaikatku, dan menjadikanmu ibu dari anak-anakku. Janjiku, aku akan menghabiskan sisa hidupku dan bersamamu hingga ke surga. InsyaAllah. Terima kasih banyak karena kamu telah mencintaiku dengan cara yang indah. Aku bahagia dan merasa sangat beruntung karena dicintai dan juga dimiliki oleh kamu. Saat kamu merasakan getaran cinta itu, aku pun mulai merasakannya. Saat rintangan menghadang, namun kamu tetap berjuang. Di saat itulah aku yakin kalau kamu adalah laki-laki yang akan kupilih. Laki-laki terbaik yang akan menjadi pendamping hidupku. Aku pun berjanji, aku akan selalu mendampingimu di saat suka maupun duka. Dan aku akan selalu menjadi istri yang terbaik bagimu dan bidadari terindahmu di surga. InsyaAllah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.